Hari ini, Alhamdulillah, kita mau klarifikasi untuk seluruh teman-teman media. Wartawan, mohon maaf kalau beberapa hari ini aku tidak ada komentar apapun, karena memang aku tidak mau salah berkomentar. Jadi, hari ini aku memutuskan dengan suami aku untuk klarifikasi tentang pertanyaan kalian. Jadi, Alhamdulillahirrohmanirrohim, pada tanggal 22 bulan April 2020 ini, kita melangsungkan pernikahan memang secara agama, betul. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah banget, senang banget. Tempatnya di mana, Nek? Tempatnya di Rumah Neng sendiri, yaitu di Cikara. Cikara, otomatis dari keluarga hadir semuanya, dari Abah? Alhamdulillah, Abah, emah, kakak, adik, terus dari pihak suami juga ada perwakilan dari kakak, ya. Karena memang kondisinya saat ini kan lagi, apa? Sosial distancing-nya, kita tidak bisa kumpul banyak orang. Tidak, bisa kumpul banyak orang. Jadi, ada beberapa orang aja di rumah itu. Tidak, otomatis Abah jadi wali ya? Abah jadi, apa saya? Ya, wali. Langsung dari orang tua. Kalau dari keluarga Akang sendiri, yang hadir siapa-siapa aja pas? Yang hadir, saudara kandung yang paling tua. Karena, awalnya kan, sebelum ada PSBB, ini kan orang tua yang mau hadir. Karena, apa namanya, aturan dari pemerintah ini dinamis, dan begitu cepat, akhirnya ya terpaksa yang hadir. Dan kebetulan kakak saya ini tinggalnya di Jakarta. Makanya mereka yang bisa hadir untuk mewakili saya. Jadi, kalau tadi ngomong, artinya udah, sebelumnya emang udah di-planning untuk tanggal 22 ini? Atau memang, emang khusus dipilih tanggal 22 ini di saat kondisi kayak gini? Setelah tahu kondisi kayak begini, ada corona, kemudian PSBB, segala macem. Tapi tetap dijalani, hanya mungkin di rompannya di konteksnya. Ya, proses awalnya kan memang kita sederhana kan, harapannya semua itu terpelaksana. Mulai dari proses secara negara, secara agama, semua kita persiapkan secara baik. Sambil berproses ini, ternyata ada kendala namanya kita yang punya. Ya, hanya bisa berencana Tuhan yang, apa namanya, menentukan. Ya, apa namanya, akhirnya kita koordinasi dengan KUA-KUA setempat. Mulai dari saya minta surat kumpang nikah di Balikpapan untuk diserahkan ke KUA setempat di Cikara. Waktu itu tanggal awal April, pengajuan untuk pendatangan nikah. Nah, disampaikan sama Kepala KUA setempat bahwa ada aturan dari kemenang, per tanggal 1 April sudah tidak bisa terima untuk pengajuan permohonan nikah. Itu bahasa berlakunya sampai 21 April. Akhirnya kita menunggu. Menunggu sampai tanggal 21. Kemudian sambil menunggu itu kita ngobrol lagi sama keluarga besar untuk nentuin tanggal dan bulan. Nah, karena kita lihat situasi COVID-19 ini nggak pasti. Kemudian juga sudah ada arahan dari pemerintah terkait larangan mudik, kemudian lebaran ditiadakan untuk sholatit. Akhirnya kita nggak berani ambil resiko dan nggak mau juga banyak, apa namanya, banyak statement atau opini yang nggak baik berkembang di luar. Ya, kita intinya menghindari fitnah. Menghindari fitnah terpaksa kami lakukan secara agama dulu. Tapi tentunya proses secara negaranya kita paralel ya. Paralel proses dan alhamdulillah KAWA setempat KAWA Cikarang banyak memberikan masukan-masukan. Ya, semacam pendampingan lah ya. Pendampingan kalau proses nikah secara sah menurut agama dan negara itu seperti apa. Dan kita dibantu untuk itu. Ya, artinya nanti untuk resepsinya sendiri maksudnya secara negara nanti udah disiapkan waktu waktu ini udah ditentukan belum? Ya, untuk yang secara negara kan prosesnya insya Allah 2 hari Senin besok. Oke. Kita sampaikan untuk persyaratan tambahan. Ya. Jadi resmi gitu ya? Ya. Ini resmi ya. Kemudian untuk, apa namanya, walimahnya sendiri, acaranya sendiri. Neng berdua udah planning gitu sama akan? Kapan gitu? Ini planning ya tentu. Di Jakarta aja? Atau di Kalawasan? Kalau resepsi, resepsi wajib ya. Karena ini acara untuk keluarga besar. Dalam rangka silaturahmi juga keluarga besar saya, keluarga besar Neng. Yang mungkin sejauh ini belum saling mengenal. Jadi memang kita sudah rencanakan untuk resepsi itu tetap ada. Dan kita harapkan ya. Tentunya ya setelah COVID-19 ini berakhir, ya mudah-mudahan dalam waktu cepat. Ya prinsipnya sih kita akan melaksanakan resepsi. Untuk mengundang keluarga besar dan sahabat-sahabat saya dan sahabatnya Neng juga. Harus. Puasa udah sehari ya? Gimana rasanya berdua jadi suami istri? Di sini Neng masak atau gimana? Oh, kita masak terus. Kemarin aja buka puasa. Pas buka puasa itu. Di rumah ya? Saya di rumah. Kan dia juga kerja. Cuma setelah kerja kan waktunya gak terlalu jauh dari maghrib. Jadi sempatnya itu ya tetap buka puasa bersama di rumah. Saya tungguin. Tungguin makan di rumah. Rasanya harusnya kayak gitu? Ini yang kamu ingin dari dulu sebenarnya. Iya. Alhamdulillah pasti seneng luar biasa. Gini, ada senengnya ada sedihnya gitu loh sih. Ya Neng semua ambil hikmahnya lah dalam-dalam. Dalam semua ini. Dalam hal ini gitu. Di pernikahan Neng yang pertama ini. Dia punya suami di bulan suci Ramadhan tahun ini. Seneng yang luar biasa. Impian Neng tercapai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jodoh yang terbaik buat Neng. Mudah-mudahan doa Neng dihijabah dan dipertemukan sama dia ini. Ya Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Sebenarnya beban ya sedih gitu loh. Maksudnya baru menikah terus udah harus kerja. Dan kerjanya itu buka sama sahur kan gitu loh. Kasian kalo misalkan dia baru ningkah udah ditinggal gitu kan. Tapi beliau orang yang ngerti gitu. Jadi aku ngomong sama beliau sama dia. Jadi ya Alhamdulillah dia mengerti. Dan ya aku juga sebagai seorang istri aku paham gitu loh. Dengan apa tugas aku sebagai seorang istri gitu loh. Jadi ya Alhamdulillah kerjaan juga bisa di perbaiki untuk bisa menemani dia gitu. Jadi dibagi lah gitu. Neng kalo lu tau perasaan Abah sama emak kemarin gimana sih ketika selesai nikah. Soal ini juga ya soalnya berkali-kali Neng cerita soal ini ya. Apa yang lu bayikan Abah sama emak. Guru-guru punya suami dan udah terlaksana. Apa yang Abah sama emak pertama kali ngomong ke video. Ijab Kabul. Masya Allah. Neng Alhamdulillah banget. Bersyukur ku punya kedua orang tua yang sangat mengerti anaknya. Jadi dia tidak pernah menuntut anaknya. Kamu harus menikah, kamu harus menikah dengan ini. Dia tidak pernah menuntut apapun itu. Apapun pilihan Neng yang terbaik buat Neng. Dia akan selalu support, dia akan selalu doakan gitu. Dan pada saatnya kita datang berdua menghadap keluarga, menghadap orang tua. Dia suka ngomong. Dia dengan gentlenya dia ngomong sama orang tua Neng. Ya itu udah salah satu bukti buat Neng. Bahwa dia orangnya gentlenya. Dia mau serius gitu loh. Jadi Alhamdulillah orang tua terutama Abah dia respect ya. Sangat respect sekali dengan niat dia. Dengan tujuan dia. Ya Alhamdulillah orang tua itu mendoakanlah. Senyumlah. Dari Arkan sendiri tadi kan itu ngomong sempat Ardia pas baru nikah. Sebentar Neng punya banyak program. Ada program TV ya. Ada yang salur maupun yang buka puasa. Nanti ke depan. Mungkin si Neng akan dibiarkan tetap berkegiatan sebagai artis. Atau mungkin ada pembatasan istri di rumah aja lah. Nggak apa-apa gitu. Apa lagi? Apa lagi? Ini tadi fans juga. Tadi fans udah ditanya dulu. Buat penggemar. Apa yang nanti punya sampe anak. Kepada penggemar ini perlu disana. Penutupin lain-lain dulu. Apa yang mungkin akan disambilin akan. Oke. Yang paling nanti penuntung. Yang nomor 1 kan nggak mau dikeluar. Apa akan undang keluarga. Mantan-mantan nggak usah ngomong lagi ya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah mengundang. Mengundang siapa aja. Mukanya yang berkata dengan mantan nggak usah dibahas. Oke. Karena kalau itu dikasih celah nanti warna-warna lagi. Panjang lagi. Terakhir baca kita ya. Apa nih? Soal apa namanya. Masul terakhir. Ya buat penggemar. Fans. Apa yang kurang disampaikan, sampaikan aja. Paling nanti closing statement dari kita. Kenapa kita bikin. Apa nih namanya. Comprehensive. Secara tertutup ya. Video. Yang dibagikan kepada orang. Namanya komprehensive. Kevukansi. Kevukansi. Apa ya kan. Jadi kita bikin video tanya jawab aja pribadi. Karena kalau disini kan nggak mungkin kita komprehensive ya. Ya paling itu aja nanti kita tutup ya. Jadi saya nanya dulu penutup soal. Menyangkut ini neng ke fans. Apa yang mau disampaikan. Sekalian statement-statement ini dibikin juga buat. Apa namanya. Ya dibagi kepada teman-teman media. Karena kita memang nggak bisa secara rame-rame gitu ya. Menghormati. Perlu nggak sih mas kawin. Ya. Oh iya mas kawin. Kostumnya tadi pake apa. Kostum. Baik kan. Neng kan tinggal share di Instagramnya ya. Oh iya. Terus waktu apa namanya. Nikah. Nikah agama itu. Kostumnya apa? Bedua neng. Neng pake apa? Akan pake apa tuh. Ya gini. Memang kan. Apa. Rencana ini kan memang kita sudah. Walaupun agak-agak. Apa ya. Agak-agak mepet gitu. Tapi kita memang sudah rencanakan kayak kostum. Dekoren dan sebagainya gitu. Jadi memang sudah terkonsep banget. Kostum. Mening memakai kostumnya si Ivan Gunawan. Kemenin kebetulan. Terus. Apa. Suami juga sama. Dari Ivan Gunawan. Terus apa lagi tadi? Pake adat Sunda. Pake adat Sunda. Biasa. Seperti biasa. Terus. Apa lagi itu. Maharnya. 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 Apa. Satu set perhiasan. Maharnya. Oke. Neng. Terakhir. Apa yang ingin sampaikan ke penggemar. Bahwa ini udah ada di titik ini. Istri orang gitu loh. Ya. Untuk. Apa. Penggemar Neng. Untuk spesialan. Untuk titikers pastinya. Ya. Harapan mereka juga pasti sama dengan harapan Neng gitu loh. Dan mereka juga pasti mendoakan dan support. Segala sesuatu yang membuat Neng senang dan bahagia. Neng yakin. Itu. Jadi. Alhamdulillah. Untuk seluruh penggemar Neng. Fans Neng. Alhamdulillah. Neng sudah menemukan sosok pria yang. Insya Allah. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat Neng. Ini. Bisa menjadi imam yang terbaik buat Neng. Dan anak-anak Neng. Neng mohon doanya untuk kalian. Mohon. Supportnya untuk kalian. Insya Allah. Walaupun Neng sudah menikah. Ya. Alhamdulillah. Suami juga tidak membataskan Neng untuk bekerja. Alhamdulillah. Jadi bisa tetap menghibur kalian semua. Amin. Oke. Terakhir ya. Soal statement itu. Bahwa kenapa kita coba berkomunikasi dengan cara ini. Ya. Bisa. Ya kan ya. Kalau kalian. Oke. 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 Sengaja kita buat video khusus hari ini. Ya. Saya bersama dengan istri. Ini kita tunjukkan untuk teman-teman wartawan. Maupun teman-teman yang mohon maaf. Belum sempat tahu rencana pernikahan kami. Sebenarnya bukan yang mau nutupin. Berbagi kebahagiaan. Tapi karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk kita share di awal. Khawatirnya ada sesuatu yang mengganjal proses yang sedang kita lakukan. Kemudian juga ada. Kita menjagalah antisipasi agar rencana dan niat baik kita ini tidak terhalang dengan sesuatu yang kurang baik. Ya. Makanya kita hari ini bikin video untuk mengklarifikasi. Karena beberapa postingan saya juga sempat banyak komentar-komentar yang, apa namanya, yang menurut saya kalau saya diamkan juga kurang baik juga ya. Mungkin klarifikasi kita hari ini kenapa tujuan kita menikah itu secara agama. Karena jelas tadi di awal tanya jawab tadi kita sudah sampaikan. Kita maunya pelaksanaan nikah kita ini benar-benar terlaksana sesuai dengan aturan agama maupun negara. Ya. Cuman karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena banyak aturan-aturan yang sangat dinamis sekali per detik berubah. Akhirnya kita berusaha untuk menyesuaikan keadaan-keadaan. Tentunya kita tetap koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti KUA. Ya. Dan kita juga sudah laksanakan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara administratif. Kita sudah sampaikan syarat-syarat untuk menikah secara negara. Dan memang terbentulnya hanya di surat dari Kemenang yaitu setelah tanggal 1 April sudah tidak boleh melaksanakan pernikahan. Ya. Untuk itu kita tidak berani juga menunda niat baik ini. Karena saya dengan Neng sudah sepakat untuk kita cocok. Keluarga besar sudah merestui. Teman-teman juga banyak yang mendukung. Dan tujuan ini tujuan baik. Momentumnya juga bagus. Saya baru saya ulang tahun. Neng juga insya Allah tanggal 27 nanti. Ya mudah-mudahan ini merupakan salah satu kado untuk Neng juga gitu kan. Ya itulah alasannya kenapa kita menikah dan putuskan menikah secara agama. Karena memang kita mendahulukan mana yang sangat-sangat penting. Dan kita nggak mau banyak opini berkembang di luar negatif tentang kami. Banyak apa namanya teman-teman media maupun fans yang lain juga yang berfikiran bahwa ya yang membuat opini yang kurang baik lah. Makanya kita putuskan untuk segera menikah dan berharap hubungan ini tekal dan segera punya momongan ya. Sekali lagi kami berdua mohon pengertian dari teman-teman wartawan untuk apa namanya untuk paham dan mengerti situasi apa yang sempat kami alami dalam proses kemarin sampai hari ini. Dan mudah-mudahan sebelum 60 hari setelah akad nikah kemarin kami sudah proses secara negara itu sudah bisa kami dapat secara sah. Ya itu aja mungkin ada tambahan dari... Ya mohon doanya aja buat teman-teman semuanya mudah-mudahan ini kalau buat kita sih ini keberkahan ya. Disamping dari musibah COVID-19 ini ada hal positif yang kami dapat ya. Yang kami dapat ya mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan buat teman-teman juga gitu. Mudah-mudahan COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk beribadah yaitu menikah. Ya jangan khawatir, jangan takut kalau niatnya baik, prosesnya juga jelas. Kalaupun ada kendala-kendala itu bagian dari perjalanan yang memang ya seharusnya kita alami. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya saya mau kasih tau juga kemarin kondisinya pernikahan kita itu sesuai dengan social distancing ya sayangnya sesuai. Jadi memang kita menggunakan masker dan sarung tangan dan yang hadir juga memang sesuai lah dengan... Atau punya kejaran. Iya, kita punya kejaran gitu. Oke thank you, terima kasih atas waktunya.